Di depan peti mati kakaknya, sang adik perempuan melepaskan pakaiannya, lalu melukis seluruh tubuhnya dengan bintik-bintik seperti mayat, hanya untuk membuat dirinya terlihat seperti orang mati. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk mengangkat mayat kakaknya dari peti mati, dan dia sendiri berbaring di dalamnya. Dan tujuannya melakukan itu adalah untuk mengetahui wajah asli kakak iparnya di balik punggung kakaknya. Tak lama kemudian, kakak iparnya datang ke aula pemakaman, tapi dia tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang terbaring di peti mati saat ini adalah adik iparnya. Huayin, Huayin. Akhirnya kamu mati. Maka semua yang dimiliki keluarga Hua, aku akan dengan senang hati menerimanya. Huayin, apa gunanya kamu menjadi CEO wanita? Bukankah kamu sudah mati sekarang? Semuanya milikmu, suamimu, perusahaanmu, semua yang orang tuamu tinggalkan untukmu. Semuanya menjadi milikku. Mendengar kata-kata yang penuh ambisi serigala itu, wanita itu semakin yakin bahwa pematian kakaknya pasti ada hubungannya dengan mereka. Ternyata, hanya beberapa hari yang lalu, dalam perjalanan suami membawa kakak perempuan untuk pemeriksaan kehamilan. Suaminya tiba-tiba berbohong bahwa ada yang tidak beres dengan mobil, lalu turun dari mobil bersama sahabatnya untuk memeriksanya. Tetapi yang tidak disangka kakak perempuan itu adalah setelah mereka turun dari mobil, mereka langsung mengunci pintu mobil. Ketika kakak perempuan itu menyadari ada sesuatu yang salah, suami dan sahabatnya akhirnya tidak repot-repot berpura-pura lagi. Di tengah jeritan kakak perempuan itu, suami yang kejam itu mendorong mobil itu ke dasar danau yang dalam. Keesokan harinya, ketika mayat kakak perempuan itu diangkat, suami dan sahabatnya masih berpura-pura menangis dengan sedih. Menghadapi pertanyaan dari para wartawan yang menonton, pria itu malah mengklaim bahwa wanita itu mengalami gangguan mental setelah hamil. Tetapi tidak menyangka dia akan bunuh diri, saat semua orang mengira kakak perempuan itu depresi setelah melahirkan, sehingga dia bunuh diri. Adik perempuan yang bersembunyi di samping menjadi curiga. Ternyata, adik perempuan itu tinggal di luar negeri bersama ibunya sejak kecil, jadi tidak ada yang tahu keberadaannya di dalam negeri. Ketika dia mengetahui berita kematian kakak perempuannya, dia segera kembali ke negaranya untuk menyelidiki kebenaran. Segera dia memutuskan untuk menyamar sebagai kakak perempuannya, dan kebenaran, tentu saja, adalah semua yang dia dengar saat berbaring di peti mati. Upacara peringatan belum berakhir. Pria sampah itu tidak sabar untuk menguasai harta kakak perempuannya, bahkan memerintahkan seseorang untuk menutup peti mati. Nona, aku-aku masih hidup apa artinya? Apa maksudmu? Keluarga Hua sekarang tidak memiliki penerus. Apakah grup Hua sudah berakhir? Berakhir apanya? Hua Ying sudah mati. Tapi suaminya, sepupuku, Zou Hao, masih hidup. Semuanya. Sebagai orang yang mencintai Hua Ying, saya tidak bisa hanya melihat seluruh keluarga Hua runtuh. Grup Hua bangkrut. Jadi saya umumkan. Mulai sekarang, saya secara resmi menjadi ketua dewan direksi grup Hua. Merangkap CEO. Memimpin semua orang melewati masa-masa sulit ini. Membangun kembali kerajaan bisnis. Grup Linghao. Keluarga Zou. Zou Hao. Kalian pantas mati. Dia-dia mencoba untuk menipu ahli waris. Iya. Set. Mereka semua adalah eksekutif perusahaan. Grup Hua telah lama dikendalikan oleh kerabat keluarga Zou itu. Kita tidak akan bisa melawan mereka. Saya telah bekerja keras dengan CEO Hua selama lebih dari 10 tahun. Tidak menyangka. Grup Hua adalah kerja keras orang tua saya selama beberapa dekade. Adalah warisan yang mereka tinggalkan untuk saya dan saudara perempuan saya. Sekarang, kakakku bahkan belum kedinginan di kumburnya. Kalian. Tidak bisa. Bahkan jika tidak ada orang lain di keluarga Hua. Itu bukanlah tempatmu. Seorang menantu laki-laki. Untuk mengambil alih. Keluarga Hua adalah keluarga Hua. Sama sekali tidak boleh bermarga Zou. Beraninya kau-kau menantang tuanmu. Ya. Kalian semua ini adalah dosa besar. Tidak takutkah kalian akan pembalasan surga. Aku melakukan semua ini untuk keluarga Hua. Untuk seluruh grup Hua. Untuk mata pencaharian semua orang. Mengapa aku harus takut akan pembalasan surga? Apakah ada yang keberatan? Saya setuju. Kami setuju. Tidak bisa. Aku tidak bisa hanya diam dan melihat. Pria tak tahu diri ini merebut grup Hua. Sekarang aku secara resmi mengumumkan. Grup Hua sekarang berganti nama menjadi grup Linghao. Aku-aku secara resmi. Dia-dia-dia hidup kembali. Mustahil. Mana mungkin orang mati hidup kembali? Takut begini pasti ada hantunya. Ada apa ini? Aku ada di mana ini? Apa yang sudah terjadi? Nona, kamu belum mati? Bagaimana mungkin? Dia pasti hantu. Salah. Aku sudah memastikannya. Saat Hua Ying diangkat, dia sudah tidak bernafas. Kamu siapa? Kenapa kamu menyamar sebagai Hua Ying? Suami, kamu bicara apa? Aku ini istrimu. Hua Ying. Istriku. Hua Ying. Sudah mati. Yakin sekali. Kematian kakakku pasti ada hubungannya dengan kalian. Suamiku, aku ini Hua Ying. Mustahil. Dia pasti hantu. Bici, kamu kan sahabatku. Kamu juga tidak percaya padaku. Ah. Orang hidup itu punya detak jantung. Kalau tidak, kamu coba rabat. Aduh, jangan bermuling. Ada apa ini? Waktu aku mati. Kamu sangat sedih. Menangis terseduh-seduh bersama suamiku. Sekarang aku hidup kembali. Kamu malah menghindar. Tidak mau mengakuiku. Apa kamu sudah melakukan sesuatu yang curah? Ah, tidak. Hangat. Kamu benar-benar belum mati. Syukurlah. Syukurlah. Asal masih hidup. Aduh, membuatku takut mati. Siapa bilang tidak mati? Dia jelas-jelas palsu. Ying Ying punya tahi lalat di tangan. Tapi kamu tidak punya. Katakan. Kamu sembunyikan mayat Ying Ying di mana? Suamiku. Kamu pasti salah ingat. Tahi lalatku bukan di tangan kanan. Tapi di tangan kiri. Lihatlah. Tangan kiri. Ini tidak mungkin. Suamiku. Aku ini Ying Ying mu. Mustahil. Meskipun kamu mirip dengan Hua Ying. Tapi kalian berdua benar-benar berbeda. Kalian berdua sama sekali bukan orang yang sama. Benar. Aura dia dan nona muda. Benar-benar bagai langit dan bumi. Benar. Zhou Hao dan Hua Ying sudah bersama siang dan malam begitu lama. Pasti bisa membedakan dengan jelas. Dia itu palsu. Aku berdiri di sini. Bagaimana mungkin salah? Benar. Mayatnya sudah dikonfirmasi oleh polisi. Baru dikirim ke rumah duka. Menakutkan sekali. Orang mati bisa hidup kembali. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku tidak peduli kenapa kamu. Menyama sebagai Hua Ying. Tapi kamu jelas bukan istriku. Kamu salah karena tidak seharusnya membuat kekacauan di pemakaman. Cepat pergi dari sini. Suamiku. Bahkan kamu juga tidak percaya padaku. Kamu terus-menerus bilang kamu Hua Ying. Kalau begitu beritahu aku. Kenapa dua hari yang lalu. Kamu malah menyetir sendiri ke tepi sungai untuk bunuh diri. Tepi sungai. Kepalaku sakit sekali. Tapi suamiku. Aku ingat aku sangat mencintaimu. Aku sama sekali tidak mungkin bunuh diri. Mungkinkah? Ada orang yang ingin membunuhku. Pembunuhan. Kenapa sampai ada kasus pembunuhan. Istriku. Kamu bicara apa sih? Hari itu kamu sendiri yang menyetir ke tepi sungai. Saat aku dan Bici sampai. Sudah terlambat. Kami lalu mencari orang untuk mengangkat mobilnya dulu. Dan menemukan kamu juga ada di dalam mobil. Benar. 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 Kematian kakakku. Pasti ada hubungannya dengan kalian. Istriku. Kamu pasti sangat lelah hari ini. Kan? Bagaimana kalau kita pulang dulu? Kamu istirahat dulu. Baiklah. Oh ya. Besok aku akan bertindak sebagai kepala keluarga Hua. Dan ketua Hua Group. Mengadakan konferensi PES. Untuk mengklarifikasi ke publik bahwa aku belum mati. menstabilkan moral pasukan. Selain itu. Juga mengumumkan beberapa perubahan besar dalam personel. Semoga kalian semua siap. Penipu ini sebenarnya ingin melakukan apa? Tidak boleh. Bebek yang sudah matang. Tidak boleh dibiarkan terbang. Kakak. Konferensi PES besok adalah langkah pertama balas dendangku. Kamu harus memberkatiku. Bagaimana? Nona. Jenazah kakakmu sudah dimakamkan. Rekaman CCTV juga sudah dibersihkan. Bagus sekali. Untuk konferensi PES besok. Aku ingin kalian mempromosikannya sedikit. Media yang berwenang dan media populer. Semuanya harus hadir. Siaran langsung penuh. Pastikan untuk memperkuat identitas Hua Yinku. Anda tenang saja. Ambil rambut ini. Segera lakukan tes DNA. CEO Hua sudah tiba. CEO Hua. CEO Hua. Bisakah Anda menjawabnya? CEO Hua. Apa yang terjadi dua hari yang lalu? Bisakah Anda menjawabnya? Beberapa hari yang lalu aku mengalami kecelakaan. Membuat seluruh kota gempar. Di dalam grup juga panik. Pemakaman beberapa hari yang lalu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Aku, Hua Ying, tidak akan jatuh. Keluarga Hua tidak akan runtuh. Hua Grup. Apalagi runtuh. Tunggu dulu. Dia sama sekali bukan Hua Ying. Dia palsu. Palsu. Kamu bilang aku penipu. Punya bukti. Karyawan perusahaanku dan staf rumah duka semuanya bisa menjadi saksiku. Aku punya bukti. Aku bisa membuktikannya. Ini adalah berangkas Hua. Itu menyimpan kekayaan Hua yang paling berharga. Dan rahasia Hua yang paling penting. Ini adalah inti dari keluarga Hua dan seluruh Hua Grup. Hanya CEO Hua Lama dan istriku yang bisa membukanya. Jika kamu tidak bisa membukanya. Maka kamu bukanlah Hua Ying. Memang begitu. Ini dia berangkas keluarga Hua itu. Sudah lama mendengarnya. Akhirnya bisa melihatnya. Berangkas jenis ini sangat berbahaya. Jika tidak bisa dibuka. Itu akan mengaktifkan mekanisme perlindungan. Menyetrum orang yang mencoba mencuri isi berangkas. Entah mati atau cacat. Suamiku. Kamu untuk mengverifikasi identitas asliku. Benar-benar berusaha keras ya. CEO Zou. Hasil tes DNA sudah keluar. Dia benar-benar bukan CEO Hua Junior. Aku sudah dalam perjalanan ke konferensi. Sebentar lagi sampai. Baiklah. Cepat buka berangkasnya. Penipu. Ayo kakak. Aku untuk balas dendammu. Dimulai. Penipu. Aku menantikan saat kamu tersengat listrik hingga mati atau cacat. Verifikasi gagal. Silahkan masukkan lagi. Kakak ternyata tidak menggunakan kata sandi itu. Kamu punya total tiga kesempatan. Jika kamu salah memasukkan untuk ketiga kalinya. Kamu akan langsung tersengat listrik. Sudahlah. Aku sarankan kamu. Cepat pergi. Kekayaan keluarga Hua yang melimpah Hua ini. Bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh wajah hasil operasi plastik sepertimu. Meskipun kamu menjalani operasi plastik menjadi CEO Hua. Bisa menikmatinya. Bukankah masih ada dua kesempatan lagi. Jangan terburu-buru. Suamiku. Kamu tadi terus tidak percaya padaku. Terus bilang aku penipu. Aduh. Berisiknya bikin kepalaku. Benar-benar sakit. Ini. Ups. Aku salah memasukkan kata Sandinya. Tapi sayang. Apa kau sama sekali tidak ingin aku kembali dengan selamat? Mana mungkin. Aku yang paling berharap kamu baik-baik saja. Hanya saja masalah ini sangat penting. Aku harus berhati-hati. Jangan sembarangan menuduh kami. Cepat buka berangkasnya. Bertele-tele. Kelihatannya kau sengaja mengulur waktu ya. Cepat buka atau pergi dari sini. Atau buka berangkasnya. Nonah Hua. Sebaiknya kau buka saja berangkasnya. Grup membutuhkanmu untuk memverifikasi identitasmu dan menenangkan semua orang. Verifikasi gagal. Silahkan masukkan lagi. Kau masih salah sih. Sudah ku bilang. Kan. Dia itu palsu. CEO wanita dari Hua Grup. Tidak semudah itu untuk ditiru. Sebaiknya kau hentikan saja. Kalau tidak. Saat kamu mati ke setrum nanti. Tidak akan ada yang mengurus jenazahmu. Menyerahlah. Orang yang merebut sarang orang lain saja belum menyerah. Kau. Kenapa aku harus menyerah? Sudahlah. Kau punya satu kesempatan terakhir. Cepatlah. Karena masih ada satu kesempatan lagi. Bagaimana kalau kita bertaruh besar? Kau pikir kau bisa bertaruh besar? Boleh juga. Ayo bertaruh. Seluruh Hua Grup. Benar-benar atau palsu? Jika kau menang. Hua Grup akan menjadi milikmu. Tapi jika kau kalah. Kau dan semua kerabatmu. Harus mengundurkan diri. Hei hei. Bukan begitu. Bukan begitu. Kalian bertaruh. Kenapa pakai pekerjaan kami? Tentu saja berkaitan. Kenapa kalian tidak berani? Bukan kau. Sebenarnya merencanakan apa? Coba tembak sayang. Dia tidak mungkin bisa membuka berangkas itu. Baiklah. Ayo bertaruh. Kau pikir aku takut padamu. Gadis kecil. Kalau mau bertaruh. Kita tidak bisa hanya bertaruh ini saja. Kau tidak bisa membuka berangkas. Itu berarti kau bukan Hua Ying. Kau tidak hanya harus. Meminta maaf padaku sambil berlutut dan disiarkan langsung. Tapi juga merusak wajahmu sendiri. Beraninya kau menipu orang dengan wajah ini. Sama halnya. Jika kau kalah. Kau harus berteriak dengan pengeras suara bahwa kau adalah selingkuhan. Yang menggoda suami orang lain. Dan juga harus berkeliling seluruh ruang pertemuan. Sambil disiarkan langsung. Sampai aku puas. Selingkuhan apanya? Kau tahu sendiri apakah kau selingkuhan atau bukan? Dia ini sebenarnya siapa? Sepertinya dia tahu banyak rahasia ya. Kenapa, sahabatku? Kau merasa bersalah, ya kan? Aku tidak. Baiklah, ayo bertaruh. Baiklah, kalau begitu tanda tanganlah. Penipu. Ini yang terakhir kalinya. Kau pasti salah menebak. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Karena sudah sampai di sini. Kita harus bertaruh. Kakak. Lindungi aku. Verifikasi berhasil. Untungnya, data sidik jari saya. Orang tua saya punya itu. Kamu benar-benar bisa membukanya. Bagaimana mungkin? Ini ini. Kamu. Hebat. Sudah ku bilang. Dia benar-benar CEO Hua. CEO Zou. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Tuan. Nona Zhang. Apakah Anda benar-benar akan menyiarkan langsung parade? Dia. Ada apa ini? Bukankah dia palsu? Zou Hao. Jika saya kehilangan pekerjaan hari ini. Ganti rugi saya 5 juta. Hei. Jangan terburu-buru. Dia pasti palsu. Bukankah kalian bilang sidik jari tidak bisa dipalsukan? Kenapa sekarang kau bilang milikku palsu? Atau kalian semua tidak bisa menerima kekalahan? Kamu sengaja. Suami. Kamu salah paham. Cepat tepati janjimu. Lagi pula banyak orang yang melihat di sini. Kita harus menepati kata-kata kita. CEO Zou. Tunggu. Sidik jari bisa dipalsukan. Tapi DNA tidak. DNA adalah bukti yang paling dapat diandalkan. Hanya denamu. Dengan sampel darah yang tersisa dari operasi jantung Hua Ying. Sepenuhnya cocok. Kamu adalah Hua Ying. Jelas, penipu ini tidak mungkin sepenuhnya cocok. Sekarang berlututlah dan mohon padaku. Nanti, saat kamu menghancurkan wajahmu sendiri, aku akan mencarikanmu pisau yang lebih tajam. Agar tidak terlalu menderita. Tidak mungkin. Pria Phoenix. Kamu akan segera kalah. Maaf. Masih tertawa. Ku bilang padamu. Hari-harimu yang menyenangkan akan segera berakhir. Grup Hua akan segera menjadi milik kita. Benarkah? Kalau begitu, kamu harus melihat dengan jelas. Berdiri tegak. Jangan mompol. Ya, tunggu saja. Ini. Cepat berikan padaku untuk dilihat. Aku ingin merobek wajahnya dengan tanganku sendiri dan menginjak-injaknya ke lumpur. Apa? Kamu benar-benar Hua Ying. Apa? Bukankah kamu sudah mati? Kok bisa hidup lagi? Bagaimana ini? Jika dia tahu kamu, diam. Lihat baik-baik, semuanya. Laporan tes DNA ini cukup untuk membuktikan. Aku adalah Hua Ying. Hebat. Grup Hua terselamatkan. Silakan tepati taruhanmu. Selesai sudah. Semuanya selesai. Ying Ming. Kamu tidak bisa memecatku. Aku kakak perempuan Zhou Hao. Aku kakak iparmu. Cheo Hua. Itu. Kami menggantungkan hidup pada grup Hua. Kasihani kami. Maaf. Grup Hua ku bukan organisasi amal. Kami tidak mempertahankan orang-orang yang hanya tahu memanfaatkan koneksi seperti kalian. Zhou Hao. Istrimu telah memukulku. Kamu tidak mau mengendalikannya. Hua Ying. Kamu. Kamu dulu tidak seperti ini. Kamu selalu mencintaiku. Sangat menghormati keluarga ku. Sangat mendukung pekerjaanku. Jadi bagaimana? Kakakku begitu baik kepada kalian. Dan beginilah cara kalian membalasnya. Suami. Mereka yang memulai mengertakku. Cukup. Kamu tidak punya hak memanggilku suami. Kamu melipu kami semua untuk menandatangani perjanjian ini. Kamu memecat semua orang yang berdedikasi untuk perusahaan. Semua dikeluarkan dari perusahaan. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu sama sekali bukan Hua Ying. Kenapa hasil tesnya berubah? Kamu menyuruh seseorang untuk menukar hasil tes, kan? Cepat panggil dokter. Aku ingin dites ulang di sini. DNA. Iya. Sayang. Kenapa kamu curiga padaku? Awalnya aku ingin menyerahkan Hua Group kepadamu. Ini semua sahamku di Hua Group. Aku berencana untuk menjualnya kepadamu dengan harga 1 dolar. Saat itu kamu bukan lagi karyawan Hua Group. Melainkan CEO Hua Group. 1 dolar. Nilai pasar Hua Group mencapai miliaran. Bukankah ini gratis? CEO Hua. Jangan bertingkah bodoh. Sayang. Jangan salahkan aku. Aku ingin menyerahkan Hua Group dengan utuh. Tanpa cacat sedikitpun. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Bagaimana ini? Jika Zhou Hao setuju, maka aku tidak akan punya apa-apa lagi. Sayang. Lusa aku akan mengadakan jamuan makan dan mengundang orang-orang terkenal. Saat itu aku akan secara resmi menyerahkan Hua Group kepadamu. Benarkah? Tentu saja benar. Istriku. Yakinlah. Aku pasti akan mengelola perusahaan dengan baik. Tidak peduli siapa kamu atau apa rencanamu. Hua Group ini. Kekayaan yang melimpah ruah ini. Aku pasti akan mendapatkannya. Setuju dengan cepat sekali. Pria Matre. Tunggu saja sampai kamu masuk neraka. Sayang. Aku percaya padamu. Bagus. Bagus sekali sandiwaranya. Dia udah membohongin kita semua. Gue. Berhenti. Kalian semua. Berani-beraninya pada males-malesan. Ngerjain kerjaan asal-asalan di Hua Corporation. Kalau kalian masih kayak gini. Gue bakal suruh suami gue lapor polisi buat nangkep kalian semua. Bagus ya. Kalian berdua. Nggak tahu diuntung. Ayo pergi. Ada apa? Bos. Ada kabar tentang mayatnya Hua Ying. Apa? Ada petunjuk tentang mayatnya Hua Ying. Kita dibeboin sama penipu ini. Sayang. Makasih ya. Kalau gue. Konferensi pers ini. Disiarin langsung. Aku tidak akan benar-benar. Nona Suang. Kata-kata yang sudah terucap. Air yang tertumpah. Silakan tepati taruhanmu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku masih mengandung anakmu. Konferensi pers ini sangat berharga. Gosipnya satu lebih heboh dari yang lain. Semuanya berita utama. Anak. Dia mengandung anakmu. Istri. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia yang berselingkuh di luar dan hamil anak orang lain. Ingin menyalahkanku. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Beranikah kamu melakukan tes DNA denganku? Beranikah. Apa yang dia katakan itu benar. Hua Ying. Kamu tidak tahu. Kan. Saat kamu mati. Aku juga sedang mengandung anaknya. Sama sepertimu. Dia mengatakan yang sebenarnya. Aku. Aku pernah punya anak. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya mencintaiku. Dia tidak menginginkan anakmu. Dia hanya menginginkan anakku. Dia sendiri yang. Suang bici. Nasi boleh dimakan sembarangan. Tapi kata-kata tidak boleh diucapkan sembarangan. Benar. Benar. Selama anak itu masih hidup. Aku masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tapi jika membuat Zouhao marah. Untukku. Aku. Aku. Aku hanya mengada-ada. Aku tidak hamil. Aku tidak hamil. Pergi. Parade. Aku selingkuhannya. Nona Zhuang. Bisakah Anda memberi tahu kami apa yang Anda rasakan tentang hal ini dan apa yang terjadi? Apa yang Anda pikirkan sekarang? Katakan. Cepat katakan. Katakan. Baiklah. Biarkan saja seperti ini. Bagaimanapun. Yici pernah menjadi sahabatku. Hua Ying. Kau membuatku sangat malu. Kau juga tidak akan hidup tenang. Istriku. Kamu tidak marah lagi. Kan. Bagaimana mungkin. Suamiku. Aku tidak pernah marah padamu. Aku agak lelah. Aku akan pulang dulu. Kamu harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pesta makan malam lusa. Baik. Aku sudah menemukan mayat wanita itu untukmu. Sepupu. Kali ini kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tunggu sampai aku mengambil alih grup luar. Kamu akan mendapatkan bagianmu. Bukan. Bukankah wanita itu bilang akan memberikan perusahaan itu padamu. Ikuti saja arusnya. Bukankah itu lebih baik. Kenapa masih? Aduh. Sepupu. Kamu tidak mengerti ini. Wanita itu sangat licik. Aku harus berjaga-jaga terhadapnya. Pepatah lama mengatakan. Gunung bisa runtuh. Air bisa kering. Hanya apa yang aku peroleh dengan tanganku sendiri. Baru aku merasa tenang. Ayo kita lihat mayatnya. Kakak. Yakinlah. Kak. Aku akan segera membalaskan dendammu. Dengan kemampuanmu. Bukankah lebih memuaskan untuk langsung membunuh pria penggali emas itu? Kenapa malah memberikan seluruh perusahaan kepada pria penggali emas itu? Untuk menghancurkan musuh sepenuhnya. Harus membuatnya mendapatkan apa yang paling diinginkannya. Lalu hancurkan harapannya sepenuhnya. Membuat paru kedua hidupnya sengsara. Hidup dalam rasa sakit dan penyesalan. Ngomong-ngomong. Apakah laporan otopsi sudah keluar? Sudah keluar. Berdasarkan laporan otopsi. Kakakmu memang sudah hamil lebih dari tiga bulan. Sepertinya Zhuang Bici tidak berbohong. Kedua orang itu. Sangat mungkin mereka membunuh kakakmu dengan tangan mereka sendiri. Dan juga bayi di perutnya. Zhuang Bici. Zhou Hao. Aku akan membuat kalian hidup sengsara. Telepon. Zhuang Bici. Huaying. Apakah kamu ingin tahu bagaimana kamu bisa keguguran? Ingin tahu bagaimana kamu bisa menyetir mobil ke sungai hari itu? Kamu ingin tahu wajah asli suami baikmu? Datanglah ke lokasi yang aku kirimkan padamu. Aku akan memberitahumu semuanya. Bye. Ayo pergi. Minum kopi dulu. Aku akan menceritakannya perlahan padamu. Terima kasih. 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 Lo selamat. Kenapa lo gak mati aja? Kenapa lo selamat? Kenapa lo gak mati aja? Tapi gak apa-apa. Gue udah nemuin bos mafia yang paling jago menghina perempuan. Sebentar lagi lo nikmatin aja. Suami lo, kekayaan keluarga hua yang melimpah ruah akan dinikmati sama gue dan anak suami lo. Gantikan lo sama anak lo yang umurnya pendek itu. Untuk minikmati bersama. Untuk minikmati bersama. Hei, kau, 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 kau. Penipu yang lo suruh gue cari, gue udah nemuin, di depan tuh, ayo. Kakak meng, cewek kualitas tinggi yang lo mau, gue udah iket dia di dalam. Sebentar lagi lo nikmatin aja. Kakak meng, kalau lo udah puas, bisa bantuin gue enggak? Pasti lo udah nonton konferensi persua korporasi hari ini kan? Kakak meng, lo di kota hari ini kan berkuasa banget. Tolong kasih pelajaran tuh cewek jalang. Tuh kan? Asal kakak meng puas. Nanti, sekalian saja hancurkan kerjasama keluarga Zhang dan Huasi. Mekomendasiin lo ke keluarga Zhang buat jadi kacung. Itu mah gampang. Bener kan, kakak meng? Bener, bener, bener. Ayo. Hua Ying, kali ini, meskipun lo punya nyawa banyak, lo pasti mati. Maaf udah lancang ganggu. Silahkan hukum aku. Kakak meng, lo, lo mereka kenapa kayak gini? Lo, lo kenapa? Bukannya lo udah gue bikin pingsan, ci. Strik kotor lo itu gak bakal bisa ngelewatin mata gue. Lo sengaja. Tentu aja. Kakak meng, kakak meng. Dia dia cuma penipu. Dia nyamar jadi CEO Hua Corporation. Dia itu penipu. Kakak meng. Lo sendiri yang penipu. Lo tau dia siapa? Hah? Dia itu orang penting yang baru balik dari luar negeri. Hua Corporation di depan dia itu bukan apa-apa. Ngapain dia repot-repot nyamar. Orang penting. Gak mungkin. Kakak meng. Dia itu hobi nipu orang. Lo jangan sampai ketipu dia. Pergi lo. Kalau soal nipu. Gue gak ada apa-apanya dibanding lo. Sahabat baik gue. Sambil deket sama gue. Sambil nyari orang buat ngebully gue. Nona. Serahin dia ke aku. Jangan. Ying. 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 Jangan. Gue tau salah. Gue tau salah. Gue ada urusan. Gue pergi dulu ya. Gue serahin dia ke kalian. Nona tenang aja. Gue bakal bikin dia menderita. Ying. Gue beneran tau salah. Gue beneran tau salah. Gue mohon. Gue mohon. Jangan biarin mereka ngebully gue. Suang bici. Ini semua salah lo sendiri. Ah jangan. Ayo. Jangan. Gue mohon. Jangan. Penipu. Lo itu bukan istri gue. Gue udah nemuin mayat istri gue. Sialan. Penipu. Sekarang lo mau meles apa lagi? Demi ngebongkar kendok gue. Berani-beraninya bawa peti mati kakak gue kemana-mana. Zhou Hao. Lo pantas mati. Tuan Zhou. Apakah anda benar-benar menemukan jenazah istri anda? Nyonya Hua Ying. Tolong jawab. Suamiku. Apa yang kamu bicarakan? Penipu apa? Kenapa kamu membawa peti mati? Apakah kamu ditipu lagi oleh kerabatmu? Huh. Buktinya sudah jelas di depanmu. Kenapa kamu masih mengelak? Hah. Penipu. Sekarang buktinya sudah jelas. Tidak peduli bagaimana kamu berpura-pura. Itu tidak berguna. Berita besar nih. Cepat buka peti matinya dan biarkan kami melihatnya. Baiklah. Aku bukan suamimu. Istriku sekarang terbaring di peti mati. Suamiku. Kamu sangat ingin aku mati. Aku jelas-jelas berdiri di sini. Baik-baik saja. Kamu membawa peti mati tanpa alasan yang jelas. Mengatakan jelas aku ada di dalam. Apakah kamu hanya akan tenang? Jika aku mati. Diam. Istriku sudah mati. Ini membuatku sangat sedih. Tapi. Kamu melakukan operasi plastik agar terlihat seperti istriku dan menyusup ke sisiku. Apa tujuanmu sebenarnya? Pasti untuk merebut aset keluarga Hua dan grup Hua. Betul. Begitu datang. Langsung memecat semua orang. Pasti untuk sepenuhnya mengendalikan grup Hua. Merebut aset keluarga Hua. Itu awalnya adalah aset keluarga Hua. Kalianlah orang luarnya. Semuanya adalah parasit yang harus disingkirkan. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Betul. Hua Ying tidak pernah berbicara kepada kami seperti itu. Hah. Penipu. Suamiku. Kamu hanya berdiri di sana dan melihat mereka menggertakku. Atau kamu juga berpikir aku melakukan ini untuk harta. Jika aku benar-benar menginginkan harta. Kenapa aku menawarkan satu yuan? Untuk menjual semua sahamku padamu. Suamiku. Kamu harus percaya padaku. Jangan percaya padanya. Dia penipu. Gichi. Kenapa kamu? Kok bisa-bisanya dia kabur? Dia bukan Hua Ying sama sekali. Dia baru saja kembali ke negara ini. Bergaul dengan orang-orang jahat. Dan menyuruh mereka mengertakku. Hampir saja. Untungnya aku lari cepat. Gichi. Coba pikirkan baik-baik. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Aku juga tidak tahu di mana aku membuatnya marah. Dia mengajakku bertemu di cafe. Begitu bertemu. Dia memberiku obat dius dan mengikatku ke sini. Saat konferensi pes. Kamu sudah cukup mengertakku. Apa itu belum cukup? Tidak kusangka Ceo Hua akan melakukan hal seperti ini. Ya. Dia terlihat baik. Tapi ternyata. Tidak bisa. Aku tidak bisa mengungkapkan identitasku sekarang. Kalau tidak. Rencana balas dendam untuk kakakku akan berantakan. Suang Bici. Berhentilah memutar balikkan fakta di sini. Jelas-jelas kamu yang memberiku obat dius. Lalu. Diam. Memberimu obat dius. Kamu sekarang berdiri di sini. Baik-baik saja. Lalu kenapa Bici yang terluka? Zou Hao. Kamu sebenarnya suami siapa? Kamu lebih memilih untuk mempercayai orang luar. Daripada mempercayai istrimu yang selalu bersamamu. Atau mungkin. Kalian berdua sudah lama selingkuh. Cukup. Istri yang selalu bersama apa? Istriku sekarang terbaring di peti mati. Kamu hanyalah penipu yang memakai wajah istriku. Bici adalah sahabat istriku. Dia polos dan baik hati. Dia tidak mungkin melakukan itu pada Bici. Benar. Hua Ying tidak akan pernah melakukan itu pada kita. Benar. Kan? Penipu. Penipu-penipu-penipu-penipu-penipu. Mau lari kemana kau? Hei, Nona Zhuang. Bukankah kamu sudah setuju untuk bermain dengan kami? Kenapa? Kenapa tidak mau main lagi? Kenapa? Tidak sanggup main lagi. Jangan mendekat-jangan mendekat. Penipu. Jadi ini orang yang kau cari untuk melawan Bici. Apalagi yang bisa kau katakan sekarang. Apa? Kau salah orang. Kami mencari dia. Orang inilah yang mencari kami. Tidak percaya. Aku punya bukti. Kakak Meng. Kalau kau sudah puas. Bisakah kau membantuku? Pasti kau sudah menonton konferensi persebuah hari ini. Kan? Kau kan di kota Hai. Bisa melakukan apapun. Tolong beri dia pelajaran. Sayang. Apa kau tahu betapa sedihnya aku? Kalau saja kakak Meng tidak imba dan melepaskanku. Kau tidak akan pernah melihatku lagi. Tapi sekarang kau masih tidak percaya padaku. Adik perempuan. Inilah suamimu yang sangat kau cintai itu. Ji. Berlaga seperti orang baik. Padahal bukan. 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 Mereka satu komplotan. Mereka bersekongkol. Bersekongkol. Suang Bici. Barusan kau sendiri yang teriak-teriak. Berlari keluar dari sana. Aku tidak bisa meramal. Bilang aku menculikmu lalu memutar balikkan fakta dan mencemarkan nama baikku. Aku tidak punya sahabat yang hina dan menjijikan sepertimu. Sayang. Dia baru saja bilang kalau dia hamil anakmu. Sudahlah. Jangan bicara lagi. Istriku sekarang ada di dalam peti mati. Siapa di antara kalian yang mengatakan yang sebenarnya? Siapa yang berbohong? Buka peti mati akan tahu. Penipu. Kau tamat. Buka peti mati. Apa-apakan ini? Sesuai rencana. Mengganti jenazah kakakku saat mereka sedang mengangkutnya. Jenazah kakakku sama sekali tidak boleh terjadi kesalahan. Baik. Sayang. Mana mayat yang ingin kau tunjukkan pada kami? Jangan bilang. Kau ingin aku menjadi mayat dan berbaring di dalam sana. Hei. Hei. Cheo Zou. Apa maksudmu? Mempermainkan kami. Kau sengaja memanggil kami ke sini hanya untuk melihat ini. Menurutku. Dia punya niat buruk. Benar. Nonahua jelas-jelas ada di sini baik-baik saja. Dia bersikeras mengatakan telah menemukan mayat. Tidak bisa. Sekarang kita harus menuruti kemauannya dulu. Tunggu sampai dapat sahamnya dulu. Kau bersikeras bilang menemukan mayat. Istriku ingin jelas-jelas berdiri di sini. Jelaskan. Kenapa kau membohoniku? Maaf. Maaf. Terlalu banyak minum. Terlalu banyak minum. Maaf. Maaf. Terlalu banyak minum. Terlalu banyak minum. Maaf. Aku terlalu banyak minum. Istriku. Ini semua salahku. Aku salah. Aku. Kesalahanku adalah terlalu mempercayainya. Istriku. Kau tahu. Aku melakukan ini juga karena mencintaimu. Apa kau tahu? Setiap malam tanpa dirimu. Aku tidak bisa tidur semalaman. Adik perempuan. Jangan percaya padanya. Kita semua laki-laki. Kita tahu apa yang dia pikirkan. Dia bahkan menghamili wanita simpanan ini. Pria berengsek. Wanita murahan. Hari ini aku akan menghukummu atas nama langit. Saudara-saudaraku. Pukul dia. Pergi. Lari cepat. Lari. Lari cepat. Kenapa kamu lari? Pukul. Ah. Hei. Jangan lakukan itu. Suamiku bukan orang seperti itu. Baiklah. Bawa wanita ini pergi. Kemarilah. Tidak mau. Bocah. Hari ini aku melepaskanmu. Lain kali aku melihatmu. Aku akan menghajarmu lagi. Mengerti. Suamiku. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa sayang. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Suamiku. Kamu terluka parah. Aku sangat sedih. Ah. Sakit. Istriku. Ayo kita pulang. Istriku. Ayo kita pulang. Kak Hao. Kak Hao tolong aku. Istri. Zou Hao. Zou Hao. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku sedang hamil anakmu. Suami. Apa kalian benar-benar? Zouang Bici. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Orang yang aku cintai adalah istriku. Dingying. Bagaimana mungkin aku punya anak denganmu? Istriku. Ayo kita pergi sekarang. Tidak. 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 Aku punya bukti. Zou Hao. Aku punya bukti. Tidak. 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 Bawa masuk. Zou Hao. Aku punya bukti. Kamu kalah. Mana bukti yang kamu bicarakan tadi? Di mana? Anak. Anak. Anak kita hilang. Anak hilang bisa diganti. Cepat beritahu aku di mana buktinya. Zou Hao. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Ini anak kita. Bunuh dia. Bunuh orang itu. Dia membunuh anak kita. Dia pantas mati. Baiklah. Aku mengerti. Cepat beritahu aku di mana barangnya. Apa anak tidak sepenting bukti? Zouang Bici. Kamu tahu. Hanya uang dan kekuasaan yang paling penting bagiku. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana barangnya? Kamu sudah bilang. Kamu bilang kamu mencintaiku. Bukankah kamu ingin aku membantumu membalas dendam? Beritahu aku di mana barangnya. Aku akan membantumu membunuhnya. Aku tidak punya bukti. Tapi. Tapi wanita itu pasti tidak sederhana. Kak Meng bahkan berlutut padanya saat pertama kali melihatnya. Aku tidak punya bukti. Tapi. Tapi wanita itu pasti tidak sederhana. Kak Meng bahkan berlutut padanya saat pertama kali melihatnya. Bagaimana Kak Meng bisa berlutut padanya? Kamu gila. Aku juga gila. Aku benar-benar percaya kamu punya bukti. Tidak. Tidak. Jangan pergi. Bantu aku membunuhnya. Zouang Bici. Lihat dirimu sekarang. Apa hakmu sehingga aku harus membantumu? Kamu bilang kamu mencintaiku. Mencintaimu. Aku hanya mencintai orang yang berguna bagiku. Dan kamu tidak berguna lagi. Zouhou. Kamu tidak bisa pergi. Jika kamu pergi. Gue bakal sebarin rekaman dashcam-nya. Nanti semua orang bakal tahu kalau lo yang udah bunuh Hua Ying. Lo ngomong apa? Dashcam. Zouhou. Lo gak ngangkakan. Gue sama sekali gak pernah ngehancurin dashcam-nya. Gue gak punya bukti apa-apa tentang dia. Gue gak punya bukti tentang lo gitu. Kalau lo gak mau bantuin gue balas dendam. Gue bakal. Zouang Bici. Gue kasih tau ya. Lo itu terlalu naif. Di dunia ini. Gak ada yang bisa ngancam gue. Gue gak bisa. Lo apalagi. Suang Bici. Suang Bici. Lo mau. Jangan-jangan anak buahnya Meng yang terlalu keras. Gak mungkin. Mereka tahu batas kok. Harusnya gak bakal kenapa-napa. Nggak. Kak. Ini semua salah gue. Salah gue datangnya telat. Salah gue gak ngelarang lo nikah sama Zouhou. Ini semua salah gue. Salah gue. Suang Bici. Lo itu terlalu naif. Di dunia ini. Gak ada yang bisa ngancam gue. Gue gak bisa. Lo apalagi. Bici. Bici. Bener. Kakak Meng. Kakak Meng. Anak buahnya Kakak Meng yang bunuh. Kak. Tenang aja. Zouhou. Zouhou bakal cepet ngerasain akibatnya. Atas apa yang udah dia lakuin. Zouhou. Lo tunggu aja. Gue bakal cepet. Kirim lo ke neraka. Zouhou. Zouhou. Lo tunggu aja. Hua Ying. Kamu gila ya? Aku gila. Emangnya aku gak boleh gila. Zouhou. Aku tanya. Kita. Apa kita pernah punya anak? Ngomong apa sih kamu? Zouhou. Zouhou. Zouhou udah ngasih tau aku semuanya. Kamu sendiri yang bunuh anak kita. Iya kan? Selesai sudah. Perempuan itu ngomong apa aja sih sama dia. Teriak-teriak apa sih? Gizi yang gak berbatang di perut kamu. Emang harus digugurin. Biar gue kasih tau ya. Keluarga Zouh kita cuma mau anak laki-laki. Ngeliatin apa? Emang. Anak perempuan itu cuma benalu. Cuma ngabisin duit mahar. Cuma anak laki-laki yang bisa nerusin marga. Cui fan. Mana obatnya? Minum. Di dalamnya ada kotoran merpati sama kalajengking lima langkah yang udah aku suruh orang cariin. Sehari minum semangkuk. Paling lama sebulan. Kamu pasti hamil anak laki-laki. Dulu aku pernah minum ini. Udah. Mending kamu minum aja deh. Ini. Tapi ini resep yang udah disempurnain sama master yang dipanggil ibuku. Lebih manjur daripada yang kamu minum dulu. Kak. Kalau aja aku pulang lebih cepet. Mungkin aku bisa tau kalau kamu menderita kayak gini. Mungkin kamu gak perlu mati. Udah cepetan minum. Ini semua demi kebaikan kamu. Iya. Gimana bisa nyian-nyain ketulusan kayak gini? Gimana bisa nyian-nyain? Ngapain? Huayin. Kamu. Lain kali. Kalau berani bawa sukayak gini lagi ke depan aku. Aku bakal bikin kalian minum sampai puas. Huayin. Berani-beraninya kamu. Kenapa aku gak berani? Justru aku yang mau tanya sama kamu. Suami yang baik hati. Sekarang ini kamu itu suaminya siapa? Kamu lagi ngebelain siapa? Suami. Dengan sikapmu seperti ini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu untuk menjalankan perusahaan? Tidak bisa. Kita masih harus menuruti dia. Tunggu sampai kita mendapatkan sahamnya. Dasar wanita jalang. Coba sentuh anakku lagi. Betul. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Howzie. Kalian keterlaluan hari ini. Dia istriku. Bukan alat melahirkan kalian. Sudahlah. Cepat kemasi barang-barangmu dan pulang. Jangan menghalangi pandangan Ying Ying. Suamiku. Ini tidak baik. Kamu istriku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menderita sedikitpun? Ayo pergi. Hmm, ini aku. Ada kabar tentang dashcam. Ini semua salahmu. Memaksa untuk menggunakan resep rahasia itu. Baguslah sekarang. Memalukan sekali. Wanita itu dulu tidak apa-apa saat meminumnya. Kenapa kita langsung bermasalah setelah meminumnya? Kenapa kalian datang ke sini? Kalian telah mempermalukan keluarga Zou. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Zou kita. Tentu saja kami harus datang. Aku ingin melihat wanita Hua Ying ini. Setelah anakku mengambil semuanya darinya. Apakah dia masih bisa bersikap sombong? CEO Hua. CEO Grup Hua. Hua Ying telah tiba. Halo. CEO Hua. Halo semuanya. Selamat datang semuanya di jamuan makan Grup Hua. Bye. Hari ini saya mengundang kalian semua untuk menyaksikan momen penting bagi Grup Hua kami. Saya, Hua Ying, akan menjual Grup Hua dengan harga 1 yuan. Kepada suamiku. Zou Hao. Bagus, 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 istriku. Terima kasih, aku bersumpah padamu. Aku akan membuktikan kepada semua orang, pilihanmu tidak salah. Suamiku, aku percaya padamu. Zou Hao. Aku pasti akan membuat bajingan yang membunuh kakakku ini. Benar-benar putus asa. Jangan tanda tangani. Dia bukan nona Hua Ying. Semuanya. Dia bukan nona Hua Ying. Bukankah kamu terus-menerus mengatakan ingin membalaskan dendam CEO Hua. Jadi, ini rencana balas dendammu. Kamu ingin menyerahkan Grup Hua kepada pria Phoenix ini dengan tanganmu sendiri. Balas dendam. Dia datang untuk membalaskan dendam Hua Ying. Siapa dia sebenarnya? Hua Ying sama sekali tidak punya kerabat. Ada apa denganmu? Jangan, jangan, jangan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Penipu ini. Kepala Pelayan Wang. Apa yang kamu bicarakan? Aku adalah Hua Ying. Balas dendam apa? Tenanglah. Kamu hanyalah penipu. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan Grup Hua. Keamanan. Bawa orang ini keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kepala Pelayan Wang. Maaf. Demi rencana selanjutnya, aku hanya bisa melakukan ini. Suamiku. Kepala Pelayan Wang. Dia sudah tua dan pikun. Kita lanjutkan. Tidak peduli siapa kamu. Asal berikan aku perusahaan ini, aku akan menerimanya. Bagus sekali. Akhirnya Grup Hua menjadi milikku. Istriku. Terima kasih. Entah kamu Hua Ying atau bukan. Asalkan aku mendapatkan perusahaan ini, kau tamat. Tunggu saja. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Sayang. Mulai hari ini. Hua Grup adalah milikmu. Baik. Baiklah. Mulai sekarang. Aku hanya bisa bergantung padamu. Setelah ini. Tidak akan ada lagi. Sayang. Apa maksudmu? Kita bercerai saja. Bercerai. Zou Hao. Aku baru saja menyerahkan perusahaan padamu. Kau sudah mau bercerai denganku. Kenapa? Astaga. Ternyata dia bajingan. Hai. Wanita yang setia bertemu dengan pria yang tak punya hati. Hua Ying. Demi keluarga ini. Demi seluruh Hua Grup. Aku benar-benar harus bercerai darimu. Tanda tangani. Baiklah. Zou Hao. Karena kau ingin bercerai denganku. Biar semua orang dengar. Apa kau benar-benar melakukan ini demi keluarga dan perusahaan? Hua Ying. Oh Hua Ying. Akhirnya kau mati juga. Segala sesuatu milik keluarga Hua. Akanku terima dengan senang hati. Hua Ying. Kau CEO wanita. Lalu bagaimana? Kau punya kekayaan miliaran. Lalu bagaimana? Sekarang kau tetap saja mati. Kan? Segala milikmu, suamimu, perusahaanmu, semua yang ditinggalkan orang tuamu, semuanya menjadi milikku. Awalnya aku tidak ingin menyelidikinya lebih dalam, juga tidak ingin percaya, tapi semua yang kau lakukan hari ini sungguh keterlaluan, tapi sekarang aku tidak bisa tidak percaya. Rekaman ini asli. Tak disangka Zhou Hao tega melakukan hal seperti ini. Sudah ku bilang, dari awal dia memang bukan orang baik. Mendengarkan rekaman ini, sepertinya itu Zhuang Bici, sahabat Ceo Hua. Jadi begitu, Zhou Hao berselingkuh dengan sahabat Ceo Hua. Ku dengar Ceo Hua sedang hamil saat dia jatuh ke air. Untuk merebut kekuasaan, dia tega berkomplot dengan selingkuhannya untuk membunuh istri dan anaknya sendiri. Kejam sekali. Palsu. Semuanya palsu. Hua Ying, jangan kira kau bisa memalsukan rekaman, kau bisa membalikkan keadaan. Palsu. Asli atau palsu. Kita buktikan saja. Aku berani. Kau berani. Keamanan. Bawa dia ke kantor polisi. Ini dia. Tamatlah riwayatku. Kenapa Hao ceroboh sekali sih? Abis sudah, tamatlah riwayat kita. Coba saja kalau berani. Jangan lupa. Siapa Ceo Hua Grup saat ini? Aku. Akulah tuan kalian. Hua Ying. Kau terlalu naif. Satu rekaman. Itu tidak membuktikan apapun. Coba tebak. Siapa yang akan dipercaya orang-orang, wanita bodoh dan tidak punya apa-apa sepertimu? Atau aku, Ceo Hua Grup. Zou Hao. Jaring langit sangatlah luas. Meski jarang. Namun tak akan luput. Jangan bicara kau Ceo Hua Grup. Bahkan jika kau anak konglomerat sekalipun. Membunuh orang tetap harus dibayar nyawa. Jaring apa? Kau terlalu naif. Di zaman sekarang, siapa yang kuat? Dialah yang berkuasa. Hua Ying. Saat kau menandatangani, kau sudah kalah. Benarkah? Zou Hao. Apakah tidak ada yang pernah memberitahumu? Jangan pernah menganggap lawanmu terlalu bodoh. Apa maksudmu? Lihat baik-baik kontrak apa yang telah kamu tanda tangani. Mengapa? Mengapa yang ditanda tangani adalah pengalihan sahamku kepadamu? Idiot. Wanita jahat. Wanita jahat. Apakah aku sejahat kamu? Selingkuh. Membunuh istri. Dan juga anak kita yang belum lahir. Apakah kamu tidak menyesal sedikitpun? Aku tidak membunuh siapapun. Kamu. Kamu bohong. Keamanan. Bawa dia ke kantor polisi. Polisi akan mengadilimu. Dan mereka. Usir mereka semua. Aku tidak membunuh siapapun. Lepaskan aku, kakak. Akhirnya aku membalaskan dendammu. Hentikan. Kakak. Kenapa dia terlihat persis seperti istri adikku? Kenapa ada dua, nona Hua? Aku belum pernah mendengar bahwa keluarga Hua punya dua putri. Lepaskan suamiku. Apa yang kalian lakukan? Kakak. Bukankah kakak sudah mati? Suamiku. Apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Kenapa muncul Hua Ying lagi? Ini aku. Biji. Biji. Bukankah kamu bilang kamu hanya butuh orang yang berguna untukmu? Sekarang aku sudah operasi plastik menjadi Hua Ying. Untuk membantumu melawan penipu itu. Apakah ini dianggap berguna? Kamu. Jika kamu tidak ingin dipermainkan sampai mati oleh wanita itu, aku sarankan kamu sebaiknya mencari tahu. Siapa temanmu? Siapa musuhmu? Kamu. Kamu adalah. Jangan sentuh aku. Kamu siapa? Kenapa kamu operasi plastik menjadi diriku dan berpura-pura menjadi aku, dan juga menindas pria milikku? Benar. Dialah penipunya. Inilah istriku. Hua Ying. Penipu. Ya. Seharusnya aku tahu kakak sudah lama meninggal. Dia tidak mungkin kakak. Kamu siapa? Kenapa kamu menyamar sebagai aku, nona ini? Pertanyaan ini seharusnya aku yang tanyakan padamu. Kamu siapa? Kenapa kamu menyamar sebagai aku? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku Hua Ying. Kamu adalah Hua Ying. Benar-benar lelucon. Semua orang tahu aku dan suamiku saling mencintai. Aku tidak mengizinkan siapapun untuk menindasnya, termasuk diriku sendiri. Benar. Aku dan Ying Ying sangat saling mencintai. Dia sangat mencintaiku. Begitu kompak. Jangan-jangan kalian sudah saling kenal sebelumnya. Jangan-jangan kamu. Akulah Hua Ying. Kami sudah menikah selama bertahun-tahun. Tentu saja kami saling kenal. Kalau begitu, mari kita buktikan. Kamu mau membuktikannya dengan cara apa? Tentu saja dengan menggunakan berangkas. Ya, dulu Nona Hua juga berhasil membuka berangkas di konferensi pas. Betul, 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 betul. Bisakah dia membukanya? Hati-hati jangan sampai tersetrum. Buktikan saja. Siapa dia sebenarnya? Begitu percaya diri. Kamu kalah. Kamu kalah. Verifikasi berhasil. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Gimana caranya? Hua Kiong. Kalau lo tahu apa yang udah gue lakuin ke mayat Hua Ying. Lo pasti bakal gila. Gue masih hidup. Harus begadang lagi deh. Nggak ada cara lain. Yang disemayamkan di kamar 202 itu CEO Hua Corporation. Mayat Hua Ying. Adik kembarnya. Hua Kiong. Yang ngomong langsung. Nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Hua Ying. Hua Kiong. Ternyata kembar. Semua keluarga Hua pantas mati. Hua Kiong. Kalau lo suka akting. Gue bakal nemenin lo akting sampai habis. Kalian semua udah liatkan gue buka berangkasnya. Itu bukti kalau gue ini Hua Ying. Dan lo. Nona ini. Kenapa operasi plastik jadi mirip gue? Buat nyamar jadi gue. Jangan-jangan dia beneran penipu. Jangan-jangan dia beneran penipu. Harusnya gue yang ngomong gitu ke elo. Kalian semua liatkan kalau gue bisa buka berangkas keluarga Hua. Gue ini Hua Ying. Dan lo itu cuma penipu. Bener. Cuma ceo Hua yang bisa buka berangkas keluarga Hua. Jangan lupa. Gue juga bisa buka berangkas keluarga Hua. Bener. Waktu konferensi pes hari itu. Dia emang berhasil bukanya. Ini sebenernya ada apa sih? Itu karena waktu itu lo lagi beruntung aja bisa lolos. Bener. Sapang. Cepetan usir dia. Verifikasi berhasil. Lihat kan. Gue bisa buka berangkas keluarga Hua kapan aja. Nggak perlu pakai akal-akalan segala. Apalagi cuma ngandelin keberuntungan. Elo itu palsu. Gue yang asli. Kenapa panik gitu? Panik juga percuma. Palsu tetap aja palsu. Nggak bakal bisa jadi asli. Gue udah nikah sama Ying bertahun-tahun. Gue bisa jadi saksi kalau dia itu Ying. Istri gue. Istri sendiri aja nggak kenal. Percuma lo nikah selama ini. Lo. Tenang. Tenang. Mending kita cari tahu dulu siapa yang asli siapa yang palsu. Dua-duanya bisa buka berangkas. Mukanya juga mirip banget lagi. Gimana bedainnya? Apa nggak ada cara lain buat bedain mana yang asli mana yang palsu? Masa iya dua-duanya Hua Ying? Bener. Gue punya cara. Gue punya cara buat verifikasi. Kita tes DNA di sini aja. Bener. Tes DNA di tempat. Pasti nggak bakal salah. Ada yang nggak beres. Dia kok kesannya cuma agak khawatir. Dia ini sebenarnya siapa? Kok dia bisa setenang itu? Zhou Hao aja lebih panik daripada dia. Kayaknya. Kenal sama dia. Semuanya. Ini sampel darah nona yang diambil waktu operasi jantung di rumah sakit dulu. Asal DNA salah satu dari mereka. Cocok sama DNA di sampel darah ini. Berarti dia nona yang asli. Gimana dong? Gue sama kakak gue emang kembar. Tapi DNA kita nggak 100% sama. Udahlah. Kalau gue sampai ketahuan. Dia juga. Semuanya. Selanjutnya ini urusan keluarga kami. Kami nggak bisa nerima tamu lagi. Silahkan kembali. Mulai tesnya. Tes aja. Oke. Mulai. Aduh. Sakit banget. Jangan. Nggak mungkin. Hasilnya udah keluar. Hasilnya udah keluar. Udah umumin aja hasilnya. Tidak. Tidak mungkin. Kenapa dia begitu percaya diri? Jangan-jangan dia sudah mempersiapkan ini. Tunggu. Terlambat. Berdasarkan hasil tes. Laporan tes DNA wanita ini. Cocok sepenuhnya dengan nona Hua Ying. Dia adalah nona Hua Ying. Nona. Karena kita sudah menemukanmu. Maka aku lega. Bagaimana mungkin? Trik apa yang kamu mainkan? Aku adalah Hua Ying. Trik apa yang bisa kumainkan? Penipu. Laporan tes DNA sudah keluar. Kamu tidak bisa membalikkan keadaan. Kamu. Ternyata kamu menantu perempuanku. Benar. Adik iparku tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Tidak apa-apa. Kita semua keluarga. Rasanya menjadi CEO wanita sungguh menyenangkan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kamu ingin tahu? Kenapa aku bisa membuka berangkas? Kenapa aku bisa lolos tes DNA? Kenapa? Coba tebak. Coba tebak. Kamu. Aku sekarang adalah Hua Ying. Putri keluarga Hua. CEO grup Hua. Kamu tidak bisa membunuhku. Nona. Jenazah kakakmu hilang. Apa carikan untukku? Baik. Kamu. Aku akan membunuhmu. Kamu berani-beraninya ingin membunuhku. Aku bahkan belum mempermasalahkan kamu menyamar sebagai aku. Malah merasa kasihan dan ingin menampungmu. Berani-beraninya kamu ingin membunuhku. Kenapa kamu seperti ini? Kamu sungguh jahat. Siapa kamu sebenarnya? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku adalah Hua Ying. Kamu ingin menemukan mayat Hua Ying. Asal kamu berlutut dan memohon padaku. Aku akan mempertimbangkan untuk memberitahumu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kenyalah. Penipu. Berani-beraninya menyamar sebagai istriku. Mengejar dan mencelakai kami semua. Berencana merebut aset keluarga Hua. Sekarang berani memukul pemiliknya. Kamu terlalu jahat. Dia telah mencurangi sesuatu. Dia bukan Hua Ying. Cukup. Kamu hanya penipu. Apa hakmu untuk mengatakan hal-hal ini? Bawa dia ke kantor polisi. Biar dia menerima pembalasan dan mengganti kerugianku. Benar. Orang yang paling jahat harus menerima hukuman terberat. Berhenti. Kalian semua tidak punya hak untuk menyentuhku. Terutama kamu. Bukan. Kamu hanya penipu. Kenapa kamu bersikap sombong? Penipu. Cepat nyahlah. Karena. Aku juga putri keluarga Hua. Aku adik perempuan Hua Ying. Aku kembali setelah mendengar kabar kematiannya. Mengarang. Teruslah mengarang. Masih mengaku sebagai adik Hua Ying. Keluarga Hua hanya memiliki satu putri. Itu karena aku selalu belajar di luar negeri dan tidak pernah kembali. Bisakah kamu punya sedikit rasa malu? Jangan sampai polisi datang nanti. Lalu kamu menangis lagi. Kamu bilang kamu putri keluarga Hua. Kamu bilang ya berarti ya. Kamu sungguh tidak tahu malu. Hanya karena aku bisa membuka berangkas grup Hua dengan sidik jariku. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa aku adalah putri keluarga Hua. Itu bisa saja trik yang kamu mainkan. Kalian semua, lihat baik-baik. Di sini, laporan tes DN aku dan Hua Ying memiliki kecocokan 98%. Itu cukup untuk membuktikan bahwa aku adalah saudara kembar Hua Ying. Tapi aku dan Hua Ying sudah menikah selama bertahun-tahun. Aku belum pernah mendengar dia punya adik perempuan. Zou Hao, apa kau pernah peduli pada kakakku? Setelah menikah dengan kakakku, kau hanya mengincar uangnya. Bagaimana mungkin kau tahu kalau dia punya adik perempuan di luar negeri? Kau, istriku, katakan sesuatu. Dia, pasti bukan putri keluarga Hua. Jika adik Ipar sudah menyangkal, sepertinya memang tidak ada adik perempuan. Laporan tes DNA sudah keluar. Adik perempuanku, ternyata benar itu kau. Benar-benar kau, adikku. Ternyata benar-benar ada adiknya. Laporan tes tidak mungkin salah. Apa yang ingin kau lakukan? Adikku, kau dari kecil tinggal di luar negeri. Sekarang kau kembali dan berpura-pura menjadiku. Bahkan menindas suamiku. Aku kira kau penipu yang punya niat jahat. Galak sekali. Sangat berbeda dengan adik Ipar. Benar, sepertinya kedua saudara perempuan itu tidak dekat. Pantas saja Hua Ying tidak mengenalinya. Sial. Terjebak. Dia sengaja. Benar. Meskipun kau bukan penipu. Kau adik Ying Ying. Kau tidak bisa memperlakukannya seperti itu. Adikku ini memang pemarah. Jangan salahkan dia. Diam. Berhentilah berpura-pura. Kau sama sekali bukan kakakku, adik. Aku punya laporan tes DNA. Aku juga bisa membuka berangkas keluarga Hua. Kenapa kau tidak percaya padaku? Apa kau tidak ingin aku hidup? Jangan-jangan kau tidak bisa bertahan hidup di luar negeri, dan kembali untuk merebut harta warisan. Tidak bisa. Tidak bisa seperti ini terus. Bukan. Aku merasa kecelakaan mobil itu sangat aneh. Aku merasa kecelakaan mobil itu sangat mencurigakan. Keluarga Hua sekarang hanya tersisa kita berdua. Aku harus waspada. Adikku, aku mengerti perasaanmu. Hanya saja kau satu-satunya keluarga ku yang tersisa. Kau bahkan tidak percaya padaku. Aku benar-benar sedih. Tidak apa-apa, istriku. Abaikan saja dia. Aku percaya padamu. Kaulah istriku. Terima kasih. Suamiku, serigala dan rubah bersekongkong. Mereka pasti saling kenal, dan sangat dekat. Benar. Tidak banyak wanita yang dekat dengan Zhou Hao. Adik. Sekarang kau percaya padaku. Kau satu-satunya keluarga ku. Kepercayaanmu sangat penting bagiku. Aku percaya padamu. Aku jawab telepon dulu. Halo, Nona. Ada petunjuk tentang jenazah kakakmu. Bagus. Terus selidiki. Baik. Oh iya. Selidiki apakah Zhuang Bici punya catatan operasi plastik baru-baru ini? Kalau sudah ketemu, kirimkan padaku. Baik. Adikku. Akhirnya kau kembali. Ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Ada apa? Aku berencana untuk memberikan semua saham dan kendali Hua Group pada suamiku. Dia lebih pandai mengelola perusahaan daripada aku. Aku merasa tenang menyerahkannya padanya. Terima kasih. Istriku. Ada apa? Adik. Kau tidak senang. Aku tidak setuju. Hua Kiong. Meskipun kau adik Yingying. Tapi Yingying sudah menikah. Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Urusan keluarga. Hua Group diwariskan orang tua kami untuk kami berdua. Kalian jangan lupa. Aku masih punya sebagian saham. Selama aku tidak setuju. Maka tidak seorang pun bisa mendapatkan kendali atas Hua. Adikku. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu sering berada di luar negeri. Kakak sendirian tidak bisa menangani perusahaan. Serahkan padaku untuk mengelolanya. Bukankah itu normal? Ya. Bici. Bici. Kakakku tersayang. Kamu yakin ingin menyerahkan Hua padanya? Ada orang yang bisa membunuhmu sekali. Maka mereka juga bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jangan berpikir kamu bisa memfitnah hanya karena kamu adik iparku. Dia tahu siapa aku. Tidak mungkin. Aku sudah melakukan segalanya dengan sempurna. Tapi dia memang punya catatan kriminal. Istriku. Jangan dengarkan dia. Dia hanya tidak menyukaiku. Jadi dia mencoba untuk memecah belah hubungan kita. Jika hubungan kalian baik. Apakah kalian takut aku akan memecah belah kalian? Kamu yang paling tahu dia orang seperti apa. Kamu yakin setelah dia mendapatkan Hua. Dia tidak akan menendangmu. Istriku. Kamu tahu betapa aku mencintaimu. Perasaan kita. Itu tidak bisa dibandingkan dengan pasangan suami istri biasa. Bisakah orang yang membunuh istri dan anaknya benar-benar dipercaya? Diam. Jangan fitnah aku. Anak. Anakku. Istriku. Jangan dengarkan dia. Aku akui aku telah melakukan beberapa kesalahan. Tapi itu semua karena aku kehilangan akal sehatku. Aku bersumpah. Aku bersumpah tidak akan pernah melakukannya lagi. Kalau begitu, mari kita pertimbangkan dengan cermat. Kamu ingin mempertimbangkannya dengan cara apa? Kakak, bagaimana menurutmu? Nyawa hanya ada satu. Bagaimana cara mempertimbangkannya? Baik. Kalau begitu, 10 hari lagi kita akan mengadakan rapat dewan. Saat itu kita akan mengumumkan hasilnya. Kakak, aku pasti akan membuat Zhou Hao dan Zhuang Bici membayar harga yang pantas. Halo, Nona, kamera dashboard yang Anda minta kami cari. Sepertinya ada di rumah keluarga Hua. Aku mengerti. Aku tidak menyangka. Pasangan itu benar-benar berani. Meninggalkan bukti di rumah. Tapi itu bagus. Ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tahu aku hampir saja berhasil? Kamu menghancurkan segalanya untukku. Tahukah kamu? Sebenarnya siapa yang menghancurkan segalanya untuk siapa? Apa maksudmu? Zhou Hao. Semua yang telah kamu lakukan padaku. Aku tidak melupakannya. Saat itu aku hanya kehilangan kendali karena emosi sesaat. Aku tidak bermaksud membunuhmu. Lagi pula. Apa kamu punya cara untuk membalas dendam sekarang? Aku sudah bilang. Sekarang aku adalah Hua Ying. Zhuang Bici. Kamu berani mengukulku. Kalau berani, bunuh aku lagi. Aku ingin melihat bagaimana kamu melawan Hua Qiyong. Dia memang Zhuang Bici. Zhuang Bici. Jangan lupa. Kita berdua sekarang seperti belalang di perahu yang sama. Jika aku tidak bisa bertahan hidup, maka kamu juga tidak akan bisa hidup. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Saat itu aku akan menyerahkan kamera dashboard. Kita akan ditembak bersama. Kamu. Kamera dashboard benar-benar ada di tangan Zhuang Bici. Zhou Hao. Aku sarankan kamu sebaiknya bersikap baik. Orang yang pernah mati sekali bisa melakukan apa saja. Baiklah, Bici. Jangan main-main lagi. Karena kita semua sudah kembali. Mari kita lupakan masa lalu. Mulai dari awal lagi. Kamu tahu aku tidak pernah menjadi musuhmu. Kalau aja bukan karena Hua Ying sama Hua Qiyong. Kita nggak bakal kayak gini. Gue tahu. Makanya gue balik buat bantuin lo. Tunggu aja. Zhuang Bici. Zhou Hao. Gue bakal cepat bikin kalian berdua masuk neraka. Palsu. Palsu. Pencuri. Pencuri. Kok lo disini? Ini rumah gue. Gue mau dimana aja terserah gue. Emang kenapa? Udah dong. Deh, jangan marah. Kita cuma kaget lihat kamu tiba-tiba muncul. Jadi agak kaget aja. Lagi ngumpetin apa sih sampai takut gitu. Takut banget gitu. Nggak kok. Kamu bisa aja becanda. Deh, sakit tahu ditarik-tarik. Dia pasti denger sesuatu. Kita harus cari cara buat ngatasin dia. Rapat pemegang saham udah deket. Kalau sekarang kita bunuh dia, nanti semua orang bakal curiga sama kita. Harus cari cara buat nontrol dia. Nunggu sampai kita muasain Hua Corporation sepenuhnya. Baru kita pikirin lagi. Gue punya ide. Tadi jelas-jelas denger suara. Mungkin gue salah denger. Kak, gue pasti bakal balas dendam buat lo. Kak. Kok kepala gue pusing banget ya. Dupa ini aneh. Aneh. Tadi gue jelas-jelas denger suara. Pasti semalam mereka pas gue lagi lengah. Ganti dupa gue. Dupa gue. Dupa gue. Dupa gue. Dupa gue. Kayaknya harus dibenerin deh. Semoga aja memorinya masih aman. Kalian ngapain? Minggir. Adikku. Mulai sekarang kamu di rumah aja ya. Kalian mau ngurung gue. Adikku. Lihat kamu gini. Kelihatan banget lagi sakit. Ini kakak khawatir sama kamu. Ying. Sekarang cuma kamu satu-satunya keluarga kakak. Makanya kakak khawatir banget sama kamu. Ngerti kan? Kalian. Antar adik saya ke kamarnya. Awasi dia baik-baik. Dia kelihatan lemah banget. Gue khawatir. Bye. 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 Dia, beneran gak bakal bangun Tenang aja Gue udah suruh bodi gue masukin obat tidur ke dupa yang dia bakar Sekarang lo mau bunuh dia pun Dia gak bakal bangun Tuh kan, tidurnya pules banget kan Kua kiyong, kua kiyong, emas Akhirnya lo jatuh juga ke tangan gue Gue bilang juga apa Kalian berdua itu bodoh Gampang banget dibodohin sama gue Istriku Kalau gitu, setelah rapat pemegang saham besok Kita habisin dia Biar dia kumpul lagi sama kakaknya di alam bakar Biar gak ganggu kita lagi Terus, kamu mau ngucapin terima kasihnya gimana Biar aku kasih liat rasa terima kasihku sekarang juga Bajingan Matanya kayaknya kedip deh tadi Jangan-jangan dia udah bangun Gak mungkin Asal udah menghirup bau dupa itu Dia pasti gak bakal bangun Cewek ini licik banget Tapi kalau, kita cek aja Gimana cara ngeceknya Sini, biar aku Pelacur Sekarang udah tenang kan Istriku emang hebat Kalau gitu, karena semuanya udah kita kuasai Besok dirapat pemegang saham Saham, kamu belum lolos ujian dari aku Kalau begitu, malam ini biarkan aku Mengujimu Karena ini ujian Maka kita tidak bisa melakukannya disini Dan tidak boleh sembarangan Tentu saja Aku sudah memesan hotel mewah Jendela langit-langit panorama Hanya kita berdua Baru lumayan Kita pergi sebentar Dia sudah pingsan karena obat bius Dia tidak akan bangun Kalian jaga di pintu utama Jangan biarkan kaki tangannya masuk Sekarang adalah kesempatan terbaik Kita harus menemukan Dashker Ada apa? Aku merasa ada yang tidak beres Apa yang salah? Obat biusnya tidak ada masalah Bukankah kita baru saja memeriksanya? Dupa Ukuran dupanya berbeda Cepat kembali ke sana Pelan-pelan Cepat Jangan biarkan dia kabur Itu dia Tunggu Temukan wanita itu Patahkan tangan dan kakinya Lihat bagaimana dia bisa lari Baik Cepat 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 Dia ada di ruang belajar Dia ada di ruang belajar Dengar suara Langsung pergi ke kamar tidur Langsung pergi ke kamar tidur Jika dia tidak ada di kamar tidur Pasti dia sudah bangun Dia tidak akan lari jauh Kalian jaga pintu utama Kalian jaga pintu utama Jangan biarkan dia kabur Baik Lihatkan Dupanya tidak masalah Apakah kamu terlalu curiga? Dia sama sekali tidak bangun Satu malam musim semi bernilai seribu emas Wanita ini terlalu licik Kita harus berhati-hati Tapi semuanya tampak normal Tidak ada masalah sama sekali Ada masalah atau tidak Kita coba saja nanti tahu Lihat Dia sama sekali tidak bergerak Tidak apa-apa Jangan terburu-buru Aku tidak percaya wanita ini pingsan begitu saja Apa maksudmu? Wanita ini terlalu licik Sejak awal Berapa kali kita sudah ditipu olehnya Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin ku lakukan? Aku ingin mengirimnya untuk Menemani Hua Ying sekarang Agar mereka tidak kesetiaan di jalan menuju alam baka Kita tidak perlu terburu-buru Dia sekarang di bawah kendali kita Dia tidak bisa berbuat apa-apa Tidak bisa Aku ingin dia mati sekarang Kamu Apakah kamu tidak ingin tahu Apakah dia benar-benar pingsan Atau hanya berpura-pura Ya Kita kirim dia pergi sekarang Ayo pergi Dia benar-benar pingsan Kepala pelayan Wang Kepala pelayan Wang Bisakah Anda membantuku Sembunyikan ini Bisakah Anda mengembalikannya besok? Baik Nona Maaf Anda tidak bisa keluar sekarang Kamu mau kemana? Huh Bagaimana? Kamu mau kemana? Aku akan menyumbangkan pakaian Ada masalah Menyumbangkan pakaian Coba ku lihat Hanya beberapa pakaian lama yang tidak terpakai Aku berencana menyumbangkannya untuk anak-anak miskin Kurir akan segera tiba Cepat suruh mereka minggir Wah Adikku baik hati sekali Aku tidak melihatnya Saat kau memecat sepupuku dan memaksa ibuku minum obat penggugur kandungan Kenapa kau tidak sebaik dan sebaik ini? Kebaikanku hanya untuk orang baik Tidak termasuk sampah Kau Berikan padaku Aku ingin lihat apa isinya Hanya beberapa pakaian dalam Kalau begitu Biarkan kakakmu memeriksanya Kenapa? Ini juga tidak boleh Periksa 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 Aku tidak merasa bersalah Tunggu Tunggu dulu Ada apa? Kau takut Kenapa kau melakukan manikur? Kakakku tidak pernah melakukan manikur Akhir-akhir ini kau seperti orang yang berbeda Bertingkah sangat aneh Dan mengurungku Apa kau benar-benar kakakku? Ini Begini Kemarin Saat suamiku mengajakku jalan-jalan Kami melewati salon manikur Suamiku bilang aku akan terlihat cantik jika melakukannya Jadi aku melakukannya Benar Kan? Sayang Ah Iya Hari itu Saat kita melewati salon manikur Aku yang menyuruhnya melakukannya Adik Aku tahu akhir-akhir ini kau tidak senang denganku Tapi kau jangan salah paham Aku melakukan ini juga untuk kebaikanmu Hah Bagaimana ini? Sebentar lagi ketemu Nona Kurir datang untuk mengambil pakaian yang ingin kau sumbangkan Apa kau sudah selesai berkemas? Ada padanya Harus diperiksa Menjagaiku seperti pencuri Nona Kurirnya masih menunggu Kalau di dalam pakaian ini ada sesuatu Kau pasti sudah menemukannya Benar juga Tunggu Tunggu dulu Aku ingin lihat apa isinya Apa kau sudah kuas membuat keributan Mencari setengah mati tapi tidak menemukan apapun Kalian mencurigaiku Aku berada di rumahku sendiri Kalian menjagaku seperti pencuri Apa maksud kalian? Tidak ada apa-apa Hanya takut kau bermain curang Lagi pula Kau punya banyak catatan kriminal Kau pikir kau punya sedikit catatan kriminal Kau Sudahlah Sudahlah Tenangkan diri kalian Aku tahu akhir-akhir ini semua orang punya banyak urusan Dan suasana hati sedang tegang Sayang Jangan marah lagi Aku sudah memutuskan Besok Dirapat pemegang saham Aku akan mentransfer hua grup kepadamu Kita harus memikirkan kepentingan bersama Apa? Benarkah? Sampai jumpa di kantor besok sore Sayang Setelah rapat pemegang saham hari ini selesai Hua grup akan menjadi milikmu Apa kau tidak mau berterima kasih padaku? Terima kasih Istriku Senang sekali memilikimu Adik Jangan seperti itu Aku mencintai suamiku Aku ikhlas memberikan perusahaan kepadanya Ku harap kau mengerti Tenang saja Adikku Hua grup akan semakin kuat Aku dan Ying Ying akan hidup bahagia selamanya HMPH Sudah ku bilang Dia bisa membunuhmu sekali Dia juga bisa membunuhmu untuk kedua kalinya Kau akan menyesal Istriku Jangan Jangan dengarkan dia Itu adalah kecelakaan Aku Aku sangat takut Jika duniaku tanpamu Aku pasti akan hidup dalam penyesalan seumur hidupku Aku akan sangat berduka Suamiku Aku percaya padamu Ayo pergi Jangan biarkan para pemegang saham menunggu terlalu lama Zouhou Zouang Bici Aku pasti tidak akan membiarkan kalian berhasil Hari ini aku mengundang kalian semua ke sini Adalah untuk meminta kalian semua menjadi saksi bagi kami Hari ini aku akan mengalihkan semua sahamku di Hua Kepada suamiku Zouhou Aku juga akan mengundurkan diri dari jabatan CEO Dan biarkan dia yang menjabat Ini CEO Hua Ini tidak pantas Apa yang tidak pantas? Menurutku Pengaturan ini sangatlah tepat Baiklah Aku sudah memutuskan Jangan bicara lagi Tidak boleh Kamu palsu Jangan tanda tangan Kenapa kamu datang ke sini? Nona Sudah diurus semuanya Di dalamnya ada video kamera dashboard dan catatan operasi plastik Ayo pergi Langsung ke perusahaan Kalau tidak Kita akan terlambat Kamu Kenapa kamu datang ke sini? Kakaku meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa bulan yang lalu Wanita yang ingin mengalihkan perusahaan ini Adalah Zhuang Bici yang melakukan operasi plastik dan menyamar Tidak Jangan dengarkan omong kosongnya Akulah Huayin Sial Hanya sedikit lagi Setiap kali hanya sedikit lagi Mengapa? Kalau begitu jelaskan Bagaimana dengan bukti operasi plastik ini? Aku Aku sudah bilang Kan Bagaimana mungkin Ceo Hua mengalihkan perusahaan Nona Hua Aku sudah lama curiga ada yang tidak beres dengannya Dia penipu Aku Ini 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 tidak ada hubungannya denganku Aku sama sekali tidak tahu dia Zhuang Bici Aku sama sekali tidak tahu Suamiku Tolong aku Nenya Penipu Yingyingku begitu baik padamu Kamu berani menyamar sebagai dia Kamu terlalu jahat Cepat Nenya Suamiku Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aku Kamu bilang kamu mencintaiku dan akan menjagaku Itu yang aku katakan kepada Yingyingku Bukan untuk wanita jahat dan tidak tahu berterima kasih sepertimu Nenya Tidak Pria penggali emas Kamu pikir kamu bisa lepas dari tanggung jawab Kamu membunuh kakakku Bagaimana mungkin aku melepaskanmu? Kalau berani Bunuh aku lagi Aku ingin melihat bagaimana kamu melawan Hua Kiong Zhuang Bici Jangan lupa Kita berdua sekarang seperti belalang di perahu yang sama Jika aku tidak bisa bertahan hidup Maka kamu juga tidak akan hidup tenang Kalau begitu Mari kita mati bersama Saat itu aku akan menyerahkan kamera dashboard Kita akan ditembak bersama Suami Kita berdua seperti belalang di tali yang sama Kamu harus membantuku Siapa yang seperti belalang denganmu? Aku sama sekali tidak tahu Suami Aku melakukan semuanya untukmu Itu karena kamu sendiri yang menyebabkannya Huh Kalian harus percaya padaku Aku Jeoldae tidak akan membunuh siapapun Apalagi istriku sendiri Lagi pula Rekaman ini bisa dipalsukan Jangan biarkan dia menipu kalian Dia pertama-tama menyamar sebagai Yingying untuk menipu semua orang Ketika tipuannya gagal Dia mengungkapkan identitas aslinya Mencegah pengalihan kekuasaan perusahaan Dia benar-benar penipu Semua bukti yang dia kasih itu palsu Benar Semuanya palsu Tapi Barang-barang kayak gini Emang bisa dipalsuin? Ci Zoho Lo itu benar-benar gak nangis Kalau belum lihat peti mati ya Rekaman suara bisa dipalsuin Kalau rekaman CCTV gimana? Istriku Ngantar budaya harus sampai ke barat Cuma kalau lo udah gak ada Gue baru bisa naik Tenang aja Lo bakal masuk neraka kok Hahaha Jangan 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 Kok dia bisa punya rekaman CCTV? Gawat Abis sudah Kenapa gue gak boleh punya rekaman CCTV? Kalian berdua udah kejam banget Masih takut juga direkam Maaf Gue salah Maafin gue Emang lo kira mungkin? Nyawa dibalas nyawa Dia Gue cuma terhasut sama dia 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 yang megoda gue Lo Bener 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 Ini semua salah dia Gue cuma hilaf Setelah Setelah kejadian itu Gue selalu nyesel Gue 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 yang salah dalam hal ini Gue bersumpah gak bakal ngulangin lagi Lo bukannya tau salah Tapi tau takut Masih mau ngulangin lagi Emang kakak gue punya nyawa dua Maaf Gue tau Gue tau salah Maafin gue Maaf Maaf Hahaha Lo menang Gue Zhuang bici Gue bukan Hua Ying Waktu Hua Ying nikah Gue megoda Zhou Hao Maksud dia buat selingkuh Ah Bener Bener kata dia Gue paling banter cuma kaki tangan Tapi Dari awal yang mau membunuh Hua Ying Merebut harta sama perusahaan keluarga Hua Itu semua dia Itu semua dia Dari awal dia deketin Hua Ying Nikah sama Hua Ying Itu semua cuma buat meraup harta keluarga Hua Awalnya gue gak ada niatan buat bunuh Hua Ying Awalnya gue gak ada niatan buat bunuh Hua Ying Dasar cowok matre Mincar harta warisan Ngeri banget Pelacur sialan Ngomong apa lo Bajingan Kalau bukan karena lo yang menghasut gue buat bunuh Hua Ying Mana mungkin gue bunuh dia Sekarang gue sama dia masih jadi sahabat baik Gue masih bisa nikmatin kekayaan yang gak ada habisnya Ini semua gara-gara lo Sekarang buktinya udah jelas Gue cabut semua jabatan Zhou Hao sama Zhuang bici di Hua Corporation Gue cabut semua saham mereka Ada yang keberatan Nggak Nggak ada Sampah masyarakat kayak gini emang pantes dihukum Hei Bawa mereka ke kantor polisi Lepasin gue Lepasin gue Kalian bubar Kak Akhirnya gue bisa balas dendam buat lo Kak Istirahatlah dengan tenang Nona Turut berduka cita ya Nona Nona Hua Ying pasti juga gak mau lihat kamu terus-terusan sedih kayak gini Ayah Ibu Sama kakak Udah gak ada Gue udah gak punya apa-apa lagi di negeri ini Paman Wang Gue mau keluar negeri Hua Corporation gue serahin ke Paman Jangan Jangan Nona Nona Nggak bisa Nggak bisa Mana mungkin saya bisa murus perusahaan Paman Wang Paman udah kerja buat keluarga Hua puluhan tahun Dan udah bantuin gue balas dendam buat kakak gue Ini adalah hakmu Ambillah Baiklah Terima kasih Kamu pulang duluan saja Aku akan mengatur konferensi pers penyerahan saham untukmu sore ini Kamu pulang dan bersiap-siaplah Kakak Keluarga Hua Sekarang hanya aku yang tersisa Tidak benar Aku belum pernah selesai menonton rekaman CCTV ini Lebih baik aku menyelesaikan menontonnya Agar tidak ada yang terlewat Haha Akhirnya ku dapatkan Seluruh grup Hua adalah milikku Hahaha Roro Sekarang Semua saham grup Hua Semuanya milikku Dua saudara perempuan ini Yang satu lebih bodoh dari yang lain Untungnya mereka cukup bodoh Kalau tidak Aku tidak akan semudah ini mendapatkan seluruh grup Hua Hahaha Hua Kiong Jika kamu tahu kamu menyerahkan seluruh grup Hua Kepada Pembunuh saudara kembarmu dan orang tuangmu Kamu pasti akan gila Hahaha Hahaha Kalian orang kaya Kadang-kadang benar-benar merasa diri sendiri Benar-benar bodoh Hahaha Bagaimana bisa dia? Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia tidak menyelamatkannya? Dia lah pelakunya Dia lah yang membunuh kakakku Kepala pelayan Wang Aku akan segera pergi ke luar negeri Grup Hua akan kuserahkan padamu Tidak bisa Aku harus mengambil kembali kontraknya Aku tidak bisa membiarkan orang yang tidak tahu berterima kasih ini Mendapatkan perusahaan dan aset keluarga Hua Nona Nona Roro Ayah sudah membalaskan dendammu Ayah sekarang memiliki semua saham grup Hua Sudah 10 tahun Akhirnya ayah bisa mengirim orang-orang keluarga Hua yang mengambil hatimu Semua ke neraka Akhirnya ayah akan berhasil Akhirnya Roro Ini semua makanan favoritmu Apel ini Jeruk ini Dan yang ini Ayah tahu kamu suka makan ini semua Jadi Ayah membelikanmu lebih banyak hari ini Apakah kamu senang? Roro Ini semua karena ayah tidak melindungimu dengan baik Jika kamu masih hidup Kamu pasti akan sangat bahagia Benar, kan? Apa gunanya aku membunuhnya? Apa gunanya aku membalas dendam? Aku tahu kamu tidak akan pernah kembali Kamu tidak akan pernah kembali Kamu Kenapa kamu datang ke sini? Keluarga Hua begitu baik padamu Kenapa kamu menyakiti kakakku? Buka, Nona Salahkan saja keluarga Hua Menuai apa yang mereka tabur Kamu membunuh kakakku Kamulah yang pantas dihukum Lihat Ini putriku Roro Dia meninggal saat baru berusia 13 tahun Tahukah kamu bagaimana dia meninggal? Dia dibunuh oleh orang tuamu Kamu bohong Orang tuaku tidak akan pernah menyakiti anak berusia 13 tahun Lihat baik-baik 10 tahun yang lalu Kakakmu sakit jantung Dia sangat membutuhkan transplantasi jantung Hanya jantung putriku yang cocok dengannya Jadi, mereka menculik putriku Memaksanya menandatangani perjanjian donasi organ Bagaimana mungkin? Mustahil Mustahil Lihat baik-baik Darah di sini adalah milik putriku Loro Aku ada di sana saat itu Kau tahu betapa putus asanya aku Tahu betapa putus asanya aku Betapa baiknya dia Betapa manisnya dia Kakak perempuanku Dia Memang benar dia pernah transplantasi jantung Tapi kakakku bilang kalau pasiennya sudah setuju Dia mendonorkannya secara sukarela Kakakku juga sangat berterima kasih padanya Itu semua karena orang tuamu menyembunyikannya dengan baik Di hati mereka Anak perempuan mereka adalah anak perempuan Sedangkan anak perempuan dari keluarga miskin seperti kami bukanlah siapa-siapa Anak perempuan keluarga miskin seperti kita ini bukan apa-apa Bukan Mereka hanya Hanya Maafkan aku Nona Aku tahu kau orang baik Sebenarnya Kau tidak perlu meminta maaf Putriku sudah meninggal Meminta maaf tidak akan mengubah apapun Jika kau merasa bersalah Berikan saja dupa untuk Putriku Ada apa? Ini dupa Bius Kau pikir Kau pikir kau pantas memberikan dupa untuk Putriku Biar ku katakan terus terang saja Kematian Hua Ying Termasuk kematian Tuan Hua dan istrinya Semua ada hubungannya denganku Kau Konferensi pers akan segera dimulai Aku akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri Bagaimana aku menghancurkan seluruh huagru Membalas dendam untuk Putriku Gawat Konferensi pers akan segera dimulai Pengurus Wang pasti tidak punya waktu untuk menghancurkan rekaman itu Dan dia tidak akan membawanya ke konferensi pers Pasti ada di ruangan ini Aku harus menemukan cara untuk menghentikannya Pergi ke kantor Nona, ada apa denganmu? Cepat lepaskan aku Cepat temukan rekaman itu Cepat ke tempat konferensi pers Aku tidak akan pernah Membiarkan Hua Grup jatuh ke tangan pembunuh orangtuaku Ketemu Ayo, cepat ke konferensi pers Rauh, Rauh Lihatlah Ayah akan membalaskan dendammu Selamat siang Semuanya Saya Wang Guokyang Mulai sekarang Saya adalah ketua dewan direksi sekaligus CEO Hua Grup Bukankah dia kepala pelayan keluarga Hua? Benar Dia sudah menjadi kepala pelayan keluarga Hua selama puluhan tahun Kenapa tiba-tiba dia menjadi ketua dewan direksi Hua Grup? Tolong tenang Seperti yang kalian ketahui Banyak hal telah terjadi di Hua Grup beberapa hari terakhir ini Nona Hua Kiong Putri kedua keluarga Hua Tidak sanggup lagi Jadi Dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri Menyerahkan Hua Grup kepadaku untuk dikelola Ini adalah kontrak yang ditandatangani langsung oleh Nona Hua Kiong Kalian bisa melihatnya Dari kepala pelayan menjadi ketua dewan direksi dalam sekejap Sungguh legendaris Hai Bagaimanapun juga Aku hanyalah seorang kepala pelayan Aku tidak mampu mengemban tugas sebagai CEO Hua Grup Jadi Aku umumkan Hua Grup dibubarkan Astaga Dibubarkan begitu saja Perusahaan semilai miliaran dolar lenyap begitu saja Tunggu Kau Pembunuh Tidak pantas menjadi CEO Hua Grup milikku Dan tidak punya hak untuk mengubarkan Hua Grup milikku Kau bilang begitu ya sudah begitu Hua Grup kan yang kau paksa aku terima Sekarang kau ingin menariknya kembali Kau bisa memfitnah orang seenaknya Aku tidak memfitnahmu Kau punya bukti Aku punya buktinya Biar ku katakan terus terang saja Kematian Hua Ying Termasuk kematian Tuan Hua dan istrinya Semua ada hubungannya denganku Pembunuh Tidak mungkin Tadi masih ketua Sekarang sudah jadi pembunuh Keluarga kayak benar-benar menakutkan Bahkan kepala pelayan bukanlah orang yang sederhana Polisi akan segera datang Tunggu saja hukumanmu Hukuman Orang miskin seperti kita membunuh orang Kita akan dihukum Bagaimana dengan talian orang kaya Ketua Hua tua mencuri jantung putriku Menyebabkan putriku mati secara tragis Apakah dia dihukum? Semua orang Ah, tidak ada yang tahu Mereka pikir kami melakukannya dengan sukarela Memang benar mereka melakukan kesalahan dalam hal ini Tapi, putri orang kaya kalian adalah putri Apakah putri keluarga miskin kami bukanlah putri? Tidak Bukan seperti itu Kepala pelayan Wang Maaf Aku mewakili orangtuaku meminta maaf kepadamu dan Rourou Tapi kakakku tidak bersalah Dia tidak tahu apa-apa Dia selalu berterima kasih kepada Rourou Dia selalu mengunjungi makam Rourou setiap tahun Dia juga bilang padaku Dia akan menganggapmu seperti ayah kandungnya sendiri Merawatmu sampai tua dan membiarkanmu menikmati masa tuamu Nona Hua Ying juga sangat baik Dia sangat baik hati Dia juga sangat baik padaku Lalu kenapa kamu membunuhnya? Dia tidak tahu apa-apa Jika dia tahu jantung itu milik Rourou Dia lebih baik mati daripada menerimanya Ya Nona Hua Ying memang sangat baik Tapi bagaimana dengan putriku? Rourou Nyawanya juga nyawa Lalu bagaimana dengan kakakku? Apakah dia tidak bersalah? Dia tidak tahu apa-apa Kamu sekarang sama sekali tidak membalas dendam Kamu hanya membuat dunia ini Memiliki satu orang lagi yang kehilangan orang yang dicintai seperti dirimu Ya Kamu sekarang sama sepertiku Adalah orang yang kesepian Tidak ada lagi orang yang dicintai di sisiku Kapan balas dendam ini akan berakhir? Luh Orang yang salah pada akhirnya adalah ketua Hua Tua Kepala Pelayan Wang Polisi akan segera datang Menyerahlah Aku akan mencarikanmu pengacara terbaik untuk menjelaskan semuanya kepada Hakim Biarkan dia menyelamatkan hidupmu Jika suatu hari kamu keluar Aku akan memberimu sejumlah uang agar kamu bisa menikmati masa tuamu Apakah Apakah kamu tidak membenciku? Hanya balas dendam Bagaimanapun, keluarga Hua lah yang berutang padamu Tentu saja harus dibayar Omong-omong Jika bukan karena Rauh-Rauh Kakakku juga tidak akan hidup sampai dewasa Seluruh keluarga ku harus berterima kasih padamu Hanya balas dendam Berterima kasih Nona Hua adalah orang yang baik Sayang sekali Huh Kesalahan yang dilakukan ketua Hua Tua Pada akhirnya dibayar oleh kedua saudari ini Sekarang aku ingin pulang dan melihat putriku Hanya melihat sekilas Bolehkah? Boleh Boleh Maafkan aku, Nona Kepala Pelayan Wang Jangan mendekat Nona Hua Kiong Kamu dan Nona Hua Ying adalah orang baik Sebenarnya Nona Hua Ying dibesarkan di bawah pengawasanku Sebenarnya aku Kepala Pelayan Wang Tenanglah Turun dulu Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan Semoga sisa hidupmu sehat dan bahagia Nona Kepala Pelayan Wang Kepala Pelayan Wang Kepala Pelayan Wang Kepala Pelayan Wang Titul diоров inclu Terima kasih.